Diduga telah tewas sekitar 3 hari, jasad seorang pria ditemukan membusuk. Ironisnya, jasad pria di Ponorogo, Jawa Timur itu ditemukan di bawah keranda mayat. Petugas Polres Ponorogo mengevakuasi jasad Harsono, 59 tahun, warga tambak bayak Ponorogo, Jawa Timur, yang tewas di bawah keranda mayat di rumah persemayan menjenasa di jalan di Ponorogo, Ponorogo. Evakuasi terkendala sempitnya lokasi dan kondisi tubuh korban yang sudah membusuk dan membengkak. Diperkirakan, Harsono sudah tewas selama 3 hari. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab kematiannya. Mayat itu sudah 3 hari membusuk karena tidak ketahuan, karena ada sebuah seti. Jadi salah satu yang membersihkan TKP itu tadi mengetahui kalau ada bau, langsung dicari, ternyata di bawah keranda mayat itu. Jadi korban memang biasa tidur di situ atau gimana Pak? Ya, benar. Jadi korban ini agak aneh, memang sering tidur di situ, sehingga meninggalnya pun juga di situ. Setelah proses evakuasi selama 2 jam, jasad Harsono dibawa ke RSUD Harjono Ponorogo untuk diotopsi. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, AINews, melaporkan.